Oke halo guys, balik lagi di channel Rantan Production Jadi sebenernya di video kali ini gue cuman ngisi kegabutan malam-malam doang nih ya Dan cuman bakal informasi, jadi sebenernya gue udah nge-review Mountain Dew kemarin Tapi dengan bodohnya gue nge-format ini aneh guys, memorinya gue format dengan bodohnya gitu Gue lupa mintain, tapi langsung gue format memorinya, jadi ilang semua videonya Yaudah kita ke inti langsung nih ya Jadi di video kali ini gue pengen nge-review Mountain Dew ya Salah satu minuman yang dulu pernah ada di Indonesia nih guys Tapi sekarang udah gak ada ya Nah jadi cara gue dapet minuman ini tuh, gue nitip sama temen gue yang ada di Malaysia ya Namanya Sarip, dia pernah ada di video review ayam geprek, kalau gak salah ya Kalian bisa cek videonya di i Jadi harga Mountain Dew ini sekitar 2-3 ringgit Yang kalau dirupiahin itu kurang lebih 10-11 ribu Ya harganya mirip kongakola sama minuman bersoda lainnya di Indonesia ya Nah buat kalian yang mau beli Mountain Dew, ini udah banyak di online shop ya Kemarin gue cek juga udah ada di Tokopedia sama Bukalapak Tapi ya gitu, jangan berharap harganya murah ya Yang gak mahal-mahal banget sih, palingan ya kurang lebih 2-3 kali lipat dari harga asli ya Tapi kemarin sih kalau gue cek harganya kurang lebih 30 ribu sampai 150 ribu Itu tergantung ukuran dah Nah yang bikin gue jadi makin penasaran itu Gena-gena memang ini selalu ada di instastory-nya Yosiolo guys Pasti kalian tau lah Yosiolo, youtuber yang naikin konten berapa outfit lo ya Oke jadi gue sama si Sarip ini dikasih 3 rasa nih ya Pertama rasa original atau lemon Terus yang kedua ini gue dapet rasa anggur ya Noh, udah sisa segini, selalu udah gue minum kemarin ya Terus yang terakhir ini gue dapet rasa wipol Yaudah biar ngegaring-ngaring banget Jadi gue ajak adik gue aja nih ya Jadi gue ajak adik gue nih guys, namanya Doppil Kalian masih tau pernah ada di video-video gue Kalian bisa cek channelnya tuh di i lagi ya Kalian cek di i ada channel dia Yaudah kita review deh, aku selalu ambil gelas Pake gelasnya biar gak ribet deh Ini wah gelasnya keren, wow Tapi udah udah, apa-apa, undar ya Warnanya nih gelas, gambar muka gue ya Oke pertama kita coba yang warnanya dulu nih, yang ini ya Yang packagingnya menurut gue paling-paling menarik ya Gue malah penasaran tuh sama yang ini guys Gira-gira kayak minuman gimana ya Kayak glowing the dark gitu ya Karena parah, jadi minumannya warna oranye ya Kita coba birer ya, 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Gue belakang gak tau nih, padahal gue udah tau kemarin gue udah minum Rasanya gimana, Phil? Kayak separate sih lumayan gitu Emang kayak separate parah sih menurut gue ini Kayak separate, tapi yang sodanya tuh udah lumayan hilang guys Tapi lemonnya lebih merasa Iya, lemonnya berasa banget kalo yang Mountain Dewi nih Tambahin lagi dah, mau gak lu? Oke lanjut ke minuman selanjutnya Ini yang rasa anggur nih guys ya Mountain Dewi rasa anggur Namanya dia kayak hitam gitu tuh Tapi kalo gak cahaya jadi ungu ya Ini warna hitam itu tuang dulu Langsung jadi barista gue Kayak barista Bener gak sih? Bener Anggurnya mantul Anggurnya mantul Eh, tonus dari yang anggur gak? Oh iya pak Hampir mirip ya itu Iya, iya Rasanya mirip sama anggur Kurang lebih sama Tapi ini anggurnya ibaratnya lebih nyokit Sodanya gak terlalu berasa ya kalo Mountain Dewi Ini kita langsung ke yang terakhir nih ya Ini yang rasa apa ya Raspberry A.K.E. rasa Lipol Itu taruhnya di hotel mandi Pasti ya mamah dipake Balunya enak Kayak boi es krim Masih kayak apa ya? Kayak Fanta gak sih rasanya? Kalo Mountain Dewi menurut gue Ada aftertestnya gitu Aftertestnya gimana ya? Ini sih kayak Fanta Iya kayak Fanta Terus kalo abis minum tuh Kalo di gini Kayak masih ada sedikit rasanya gitu Oke kalo di channel gue Kalo gak nyampur-nyampur Atau gak nyelne Itu gak afdol ya Baru gue mau bilang Oke kita campur aja nih Digit-digit leber Sayang Campur lagi Semoga gak keraguan banget Yang orangnya Sisa seginian sih Sisa dikit banget Kayak terakhir yang warna ini ya Kayak warna jadi gelap ya Biru gelap jadi warnanya Yah abis ini terakhir udah Abisin ya Bisa setitik lagi no? Ini belum ya? Belum lah Ini gak dungguin Nah ya kita aduk aja ini Kayak lipol abisnya aduk-aduk nanti ya Yang gue malah lebih gelap Dia sama Ih kayak lipol Persis lipol warnanya Nah suam kita gas-ken aja ya Rasanya kayak apa ya? Kayak apa? Asamnya berasa banget Rasanya apa ya? Tapi kayak pernah minum gak? Kayak berasa pernah minum gitu ya? Oh iya? Iya pernah minum lah Tadi abis minum begok Hah? Coca-Cola? Tapi Coca-Cola yang kayak udah dibuka gitu Atasnya Didiempi kalau malah Yang udah dikocok-kocok Persis Coca-Cola ya Ini minuman paling top Sama dia tuh gak nyelekit di tenggorokan Enaknya Montendiu tuh kayak gitu guys Jadi gak yang kayak Lo minum nih Gak yang di tenggorokan tuh gak kayak gimana ya Sama biasanya yang di hidung juga berasa nih Kan disini-sininya Enggak kalau Montendiu Enggak ya Montendiu aman Gak aman juga sih Namanya juga soda ya Kebanyak-banyakan ya bahaya Apa yang lagi nih? Udah kali ya Kita udahan lagi kali ini ya Saya kan cuman review singkatnya Sesuai di judul Jadi makasih banget untuk video ini Jangan lupa untuk klik like Comment dan subscribe Jangan lupa follow instagram gue Trazana Rasker Production Sama jangan lupa follow instagram brand gue Gbrand.id guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax